Beginilah perjuangan PPS di Desa Semerantihan, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Usai masyarakat setempat menyalurkan hak pilihnya pada 17 April lalu. Mereka harus menempuh jalur sepanjang 59 km dengan kondisi jalan curam dan berlumpur. Ketua PPK Sumai, Maharudin Ceci, mengatakan surat suara yang diperjuangkan ini hanya ada 1 TPS dengan mata pilih 117 orang. Dalam perjalanannya sepanjang 59 km ini, Ketua PPK Sumai menceritakan mereka harus melewati Desa Suwo-Suwo. Selama perjalanan, petugas paling banyak melewati jalan rusak ditambah dengan tantangan melewati arus sungai. Mereka berharap pada pemilu ke depan masalah jalan rusak dapat diatasi untuk lancar logistik pemilu yang aman dan tepat waktu. Kalau dari Kecamata Sumai sampai ke Suwo-Suwo itu hampir 50 km, sedangkan dari Desa Suwo-Suwo ke Semaranten itu lebih kurang 9 km.